selamat menikmati para penjajah asing untuk kembali Indonesia cukup kuat saat terjadi peperangan melawan para penjajah yang ingin kembali ke Indonesia ternyata dari internal Republik Indonesia juga terjadi pemberontakan dan perlawanan salah satunya adalah perlawanan dari DITI dengan seorang tokohnya adalah Kartos Yorio Kartos Yorio ini awalnya adalah seorang pergerakan yang bergerak untuk berjuang melawan penjajah beliau adalah anggota dari Partai Serikat Isai Indonesia namun karena perbedaan pendapat dari jalur perjuangannya beliau memutuskan untuk pisah dan keluar dari PSII dan membentuk PSII tandingan atau PSII kedua beliau juga membentuk Komite Pertahanan Kebenaran PSII pada 24 Maret 1940 Kartos Yorio membuat suatu rapat umum di Garut dan menyertakan KPK PSII atau Komite Pertahanan Kebenaran PSII keluar dari PSII kemudian Kartos Yorio memendirikan sebuah pesantren yang diberi nama SUPAH atau Institut SUPAH di Malangbong pada zaman pendudukan Jepang pesantren SUPAH ini berubah menjadi sebuah tempat untuk berlatih kemilitaran di mana Laskar yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah mendapatkan pelatihan militer dari Jepang untuk melawan Belanda pada Pembali 1948 atas dasar hasil perjanjian Renpil pasukan Republik yang berada di Jawa Barat atau di Pisisi Lewangi baik itu yang berada di Kesatuan maupun yang berada di tempat-tempat gerendia diharuskan ditarik mundur dan harus pindah di hijrah ke wilayah Jawa Tengah atau Yogyakarta nah tentunya hal tersebut menimbulkan suatu perbedaan pendapat bagi tentara Republik yang taat dengan keputusan tersebut mereka akan mentaati perintah dari Panglimanya untuk memasangkan hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta sedangkan Laskar Hizbullah yang berada di Jawa Barat menolak untuk hijrah ataupun pindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta ada pun Laskar-Laskar yang berada di Jawa Barat khususnya yaitu Laskar Hizbullah di Balubur Limbangan dipimpin oleh Zainal Abidin di Cicalengka Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kurnia di Wanda Raja dan Garut dipimpin oleh Enoh dan di Gunung Cupu yang merupakan markas utama Hizbullah dan Syabilillah dipimpin oleh Oni Pada 10-11 Februari 1948 PSII tandingan yang dipimpin oleh Kartu Suwirio melaksanakan suatu konferensi di desa Pangwakusan Distrik Cisayong isi dari konferensi tersebut adalah menyiapkan aturan undang-undang dan perangkat untuk membentuk negara Islam Indonesia dan pada akhirnya pada 7 Agustus 1949 Kartu Suwirio menyatakan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia Saat TNI Pasokan Republik kembali dari Jawa Tengah dan Yogyakarta mereka mendapatkan perlawanan dan hadangan dari tentara Islam Indonesia karena dianggap sebagai pengkhianat mengikuti kemauan Belanda dalam perjajaran Renville dan harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk wilayah pengaruh DITII khususnya di Jawa Barat pada tahun 1950 sampai dengan 1957 adalah masa keemasan DITII penguruh mereka cukup kuat di Priangan di Priangan Timur diantaranya adalah di Garut Ciamis dan Tasik Maraya kemudian di Gunung Halu Cilirim di Cianyo Selatan dan Gunung Sarak pada saat itu personil DITII hampir mencapai 13.000 orang dan memiliki persenjataan hampir 3.000 pucuk tentunya kekuatan tersebut ada kekuatan yang cukup besar pada tahun 1951 Perdana Menteri M. Nasir mengutus Wali Al-Patah, Tasikwira, Mulis dan Jailudin untuk menemui Kartu Subiriyo Wali Al-Patah adalah salah satu murid dari Hais Cokra Binoto, guru bangsa yang merupakan guru dari para tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia sehingga diharapkan kedatangan wali Al-Murid Cokra Binoto ini bisa bertemu dengan Kartu Subiriyo dan bisa melaksanakan suatu perbincangan ataupun perundingan namun sayangnya utusan dari Cokra Binoto ini tidak dapat berhasil menemui Kartu Subiriyo yang pada saat itu tengah bergerilia di Gunung Garunggung nah, kegagalan dari utusan pemerintah tersebut menyebabkan TNI mengambil sikap untuk menggempur wilayah basis DITI yang salah satunya dari Bagar Agil atas serangan tersebut menyebabkan tewasnya salah satu petinggi DITI yaitu Toha Arsyad keberadaan DITI di wilayah menimbulkan dualisme sikap dari masyarakat keduanya baik itu DITI maklum pemerintah berebut pengaruh dan simpati dari masyarakat masyarakat harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan pemerintah maupun DITI karena mereka memiliki khawatiran dan akan menjadi korban dari kesalahan sikap untuk mengatasi DITI di wilayah Bagar Agang ini pihak militer mendirikan perkuatan pasukan yang disebut dengan pemerintah under district militer atau pasukan setingkat koramil masyarakat sebetulnya terjebak dalam satu dilema mereka kesulitan harus menentukan sikap apakah harus berhati-hati pada pemerintah ataupun DITI karena pada saat mereka terlalu dekat dengan pemerintah mereka akan menjadi sasaran teror dari DITI sedangkan apabila mereka membantu ataupun berpihak kepada DITI jelas-jelas mereka akan menjadi musuh negara suatu kejadian adalah bukti dari dualism ini adalah pernah dalam suatu ketika seorang kuhu Bagar Ageng bernama Kuhusen mengajak rekannya yang berasal dari Tasik Malaya yang kebetulan adalah teknis dari etnis dari Tiawma untuk berburu di hutan Mereka berburu di sekitar hutan Nangewer kecamatan Bagar Ageng Kuhusen ini sudah mengingatkan kepada kawannya jangan terlalu dalam masuk ke hutan saat berburu dan betul saja karena mungkin terlalu antusias dalam berburu kedua temannya ini masuk terlalu dalam ke hutan dan dalam beberapa saat lamanya tidak kembali muncullah kecurigaan Kuhusen bahwa kedua orang teman ini telah ditangkap oleh DITI yang oleh orang setempat disebutnya adalah urang gunung atau gerombolan Kuhusen pun berinisiatif untuk mencari kedua teman tersebut dan benar saja mereka ternyata ditahan oleh DTI atas dasar kemampuan komunikasi dan negosiasi akhirnya Kuhusen berhasil mengambil kembali kedua temannya itu dalam peradaan sehat dan selamat dan dipastikan bahwa mereka tidak akan melaporkan keberadaan DTI tersebut kepada pemerintah ataupun TNI nah itulah salah satu bentuk dualisme yang dialami oleh masyarakat dalam dilema sementara seorang pelaku sejarah dari warga Pak Geragang yaitu Bapak Eman Turi menceritakan bahwa pada saat muda muda dia pernah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar pada saat itu kayu bakar adalah sumber untuk memasak nah pada saat berada di hutan dia bertemu dengan beberapa orang dari DTI atau gerombolan beruntung Bapak Eman Turi waktu itu tidak dilakukan kekerasan oleh DTI dan malah diberikan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari makanan ke pasar uang tersebut oleh Bapak Eman Turi diterima dan kemudian dia kembali ke kampung namun bukannya belanja ke pasar Bapak Eman Turi ini malah memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk membeli kebutuhan pribadinya dan semenjak itu dia tidak berani lagi ke hutan dan takut terketemu dengan orang yang pernah menyuruhnya untuk membeli kebutuhan ke pasar dalam menangani DTI ini TNI melibatkan perkuatan masyarakat dan membentuk organisasi keamanan desa atau OKD dalam prakteknya OKD ini adalah menjadi suatu bantuan kekuatan bagi TNI untuk menumpas DTI Sebagai perkuatan bantuan lainnya TNI menentangkan data semen artilis serangan udara Batalion 324 dan 309 Pimpinan Mayor Arief Pahmud dari Sumedang Nah, kembali lagi Sumedang memiliki ikatan yang kuat dengan Pager Agen seperti pernah kita bahas sebelumnya bahwa Pager Agen memiliki keterkaitan pada saat seorang turunan dari dalam Pager Agen menikah dengan turunan dari Sumedang sehingga Sumedang dan Pager Agen secara historis memiliki ikatan yang kuat Lama-kelamaan pertikaian dan pertempuran antara DTI dengan TNI menjadi hal yang biasa bagi masyarakat sehingga mereka tidak terlalu kaget saat terjadi kontak fisik maupun kontak senjata Tidak hanya tentara dan pemerintah yang dia sasaran DTI petas kesenian pun ada kalanya menjadi sasaran dari DTI namun yang menjadi keheran adalah pada saat digelar kesenian wayang golek tidak pernah ada gangguan dari pihak DTI kemungkinan mereka menikmati dan ikut menonton pada saat itu masyarakat akhirnya membantu TNI dalam melawan DTI pada tahun 1957 peranganan DTI oleh Divisi Sirangi belum berhasil pada tahun 1998 pengepungan ke basis dan suplai logistik DTI ditingkatkan hal tersebut menimbulkan perlawanan yang sweet dari pihak DTI sampai pada suatu saat pasukan TNI berhasil dipukul mundur oleh DTI dan pasukan DTI berhasil menguasai pekerageng kurang lebih selama 13 hari peristiwa ini oleh masyarakat Pager Ageng disebut dikenal dengan peristiwa Pager Ageng Beset pada April 1962 digelar operasi Baratayuda atau operasi Pager Betis untuk mengepung DTI teknis dari Pager Betis ini adalah menghubung gunung tempat persembunyian anggota DTI dan simpatisannya dari berbagai arah sehingga mereka tidak bisa melalui diri ataupun melakukan perlawanan namun kebanyakan dari pasukan DTI ini berhasil melaluskan diri dan kembali ke perkampungan dimungkinkan karena mereka mengetahui medan dan mengenal medan di pegunungan yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian mereka mengenal dengan baik dan akhirnya pada 4 Juni 1962 Kartu Suwirio sebagai iman negara islam Indonesia berhasil ditangkap di Gunung Geger, Majalaya, Bandung oleh Kompice Bantelion 328 para Punjang 2 Silwangi akhirnya berdasarkan hasil persidangan Kartu Suwirio dihujat dihukuman mati pada 16 Agustus 1962 eksekusinya dilaksanakan di Pulau Obi Jakarta Utara setelah mengetahui imam NII tertangkap dan dieksekusi akhirnya gerombolan sisa-sisa di pegunungan menyerahkan diri setelah menjalani pemeriksaan hukuman sesuai kesan mereka akhirnya mereka kembali ke keluarganya dan barbara dan masyarakat setelah itu pager agang menjadi aman dan tidak terjadi konflik terima kasih terima kasih terima kasih